Kunda relakan darah cuan kami, padamu kami berjanji, kunda relakan darah cuan kami. Adian Yunus Yusak Napitupulu, atau yang biasa dikenal dengan nama Adian Napitupulu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menjadi anggota DPR, dan menempati Komisi 7 DPR yang membidangi energi, riset, dan teknologi, serta lingkungan hidup. Perjalanan karir Adian Napitupulu dalam dunia politik praktis sudah dimulai sejak ia masih menjadi mahasiswa, dan turut serta atas lahirnya era reformasi di Republik ini. Saya rasa mahasiswa itu cukup rugi kalau tidak mengenal Bang Adian dari dulu sampai sekarang, karena Bang Adian adalah salah satu mahasiswa yang paling tulus dalam soal perjuangan. Beliau mengorbankan semua aktivitasnya untuk mengadakan reformasi pada tahun 98 itu. Politikus satu ini dikenal dengan penampilan eksentrik dan gagasan yang kritis serta tajam. Aktivis reformasi ini meneruskan perjuangannya dari Senayan. Adian Napitupulu, hal yang tidak menyenangkan jadi seorang politikus. Mungkin di proses transisinya ya, dari aktivis jalanan tiba-tiba menjadi politisi di lembaga yang formal kan. Jadi ya pasti akan ada benturan-benturan batin, benturan-benturan ide, benturan-benturan cara, dan sebagainya. Nah itu sempat gamang lah, mungkin 10-12 bulan pertama kan, menyusulkan diri dengan segala macam formalisme negara lah. Rapat-rapat, kemudian cara bicara kita, cara menyampaikan pikiran kita dan sebagainya. Berbeda dengan waktu di jalan. Maksudnya benturan-benturan itu contohnya seperti apa? Benturan-benturan itu lebih pada dilema-dilema batin ya. Misalnya ada hal yang kita tidak setujui. Kalau dulu di jalan, kita bisa langsung bilang, saya tidak setuju, bla 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 bla, dan segala macam cara bisa kita ekspresikan. Tapi di dunia politik formal seperti itu, tidak bisa kita seperti itu. Boleh-boleh saja, tapi kemudian sasaran bisa lebih tercapai misalnya, tujuan bisa lebih tercapai dengan cara yang berbeda. Ya tetap beda kan, beda lapangan, beda cara lah. Nah itu cukup mengganggu lah, 10, 11, 12 bulan pertama. Terus nih ya Bang, sekarang tuh kan politikus tuh trennya lagi banyaknya korupsi. Bagaimana cara menahan diri Bang untuk tidak tergoda dengan korupsi? Gaya hidup. Gaya hidup, saya melihat yang paling banyak itu teman-teman tidak mampu mengontrol gaya hidup. Misalnya waktu kita di jalan dulu, kita ngopi ya. Sekarang ngopinya harus butuh tempat khusus lah, lalu ada wine, apa segala macam. Nah saya pikir itu sangat mahal gitu. Nah yang membuat banyak kita terjebak itu ya gaya hidup. Ternyata masih ada beberapa anggota dewan yang memang tidak benar-benar menyampaikan suara mereka. Tidak terlalu besar dalam bersuara. Menurut Bang Adrian sendiri bagaimana? Parlemen itu kan asal katanya kan parle ya. Parle itu kan artinya bicara. Ya memang harus bicara. Kita harus aspirasi yang kita dapatkan, yang harus kita perjuangkan, gagasan yang harus kita perjuangkan, ide yang harus kita perjuangkan, itu kan disampaikan dengan bicara. Bukan disampaikan dengan main mata, bukan disampaikan dengan bicara. Mengenai disebutnya parlemen. Nah harusnya memang semua anggota DPR itu punya kemampuan untuk berbicara. Mampu merasionalisasikan gagasannya, mampu menyampaikan dan berkomunikasi dengan baik, singkat, padat, jelas dan sebagainya. Nah kalau ada yang tidak bicara-bicara ya bingung juga saya. Apa yang salah tuh Bang? Kenapa Bang? Tidak tahu malu mungkin, takut salah kali, takut malu atau apa, enggak tahu. Tapi banyak yang konon dari awal masuk sampai selesai periode DPRnya tidak bicara apa-apa juga banyak. Terus ada pernyataan dari Bang Adiani yaitu musuh kita bukan suku dan agama, melainkan kekuasaan yang menindas. Iya. Apa dasarnya Bang Adiani menyatakan hal tersebut? Demokrasi. Demokrasi mengajarkan kita bahwa musuh kita itu ya bukan agama dan suku yang berbeda. Musuh kita itu bukan perbedaan. Musuh kita adalah kekuasaan, kewenangan yang digunakan secara salah untuk menindas orang lain, mengambil hak orang lain dan sebagainya. Artinya bahwa itu kan kalimat yang menggambarkan ide saya tentang negara seperti apa sih yang kita inginkan. Apalagi akhir-akhir ini ya, isu sarannya luar biasa kerasnya gitu ya. Agama, suku, itu seolah-olah menjadi persoalan di bangsa ini. Sementara menurut saya persoalan terbesar di bangsa ini adalah siapapun dia yang kemudian menggunakan kewenangannya, kekuasaan dan jabatannya untuk menindas orang lain. Apakah itu bupati, kepala desa, camat, gubernur, menteri dan sebagainya. Itu persoalan. Kekuasaan itu kan seperti pisau ya. Kita bisa pakai untuk menyakiti orang, tapi kita juga bisa pakai untuk membuat makanan, memotong buah, memotong daging yang bisa dimakan dan menghidupi orang. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Demokrasi ini kan tidak gampang. Kalau kita bicara demokrasi, kita harus bicara kesetaraan. Tidak ada pembedaan atas nama apapun, latar belakang sosial, bangsawan bukan bangsawan, kaya, miskin, jumlah rekening, etnis, agama dan sebagainya. Itu clear dulu bahwa itu bukan persoalan di bangsa ini. Terus kedua, bagaimana membangun demokrasi? Kita harus bicara tentang kesejahteraan rakyat. Kenapa? Demokrasi yang baik itu hanya bisa dibangun kalau kemudian rakyatnya punya pengetahuan yang cukup. Punya akses terhadap ilmu pengetahuan, punya akses terhadap informasi. Nah itu butuh pendidikan. Sehingga satu ketika nanti orang tidak lagi mudah terkena hoax, orang tidak lagi mudah termakan fitnah, kebohongan dan sebagainya. Dan setelah hampir 20 tahun reformasi ini, ada catatan penting apa nih bang yang perlu diperhatikan? Bahwa ada kemunduran. Kemunduran ketika kemudian isu sara mulai digunakan oleh banyak pihak untuk memenangkan kontestasi pemilu. Baik pilkada maupun pilpres sekarang. Menurut saya itu menjauhkan kita dari demokrasi. Di bangsa ini kita tidak bisa lagi bicara tentang mayoritas atau minoritas, tapi lebih bicara pada program-program yang memang berpihak pada rakyat. Artinya bahwa tidak kemudian karena seseorang beretnis lain dengan yang mayoritas di tempat itu, lalu dia kehilangan haknya untuk menjadi warga negara yang dijamin konstitusi untuk dipilih maupun memilih. Jadi dengan kata lain, demokrasi di Indonesia saat ini mundur dong bang? Atau justru straknan? Secara sistem dia bagus, memilu langsung dan sebagainya. Tapi secara kultur ketika dibangun kembali budaya diskriminasi itu, ya dia mundur.